Hai teman-teman, welcome back to Odong channel I was lucky today I want to find a line internet internet connection then I walk here then I saw many banyak nanas masak yang sangat gembira nanti saya akan pergi disana lagi lepas saya pengut ini buat nanas dimasak ini adalah kebetulan aku lalu disini dan saya nampak nih nanas banyak yang masak disini teman-teman dan sekarang saya cuma mau petik yang benar-benar masak sahaja teman-teman ya saya sangat beruntung lah kali ini teman-teman sebab saya dapat melalui di kawasan ini oke ini adalah pendapatan pertama saya nanas so tanpa berlengah lagi jom saksikan saya memetik buat nanas teman-teman terima kasih kalian menonton ya teman-teman don't forget to subscribe like, share, comment and subscribe Odong channel videos so aku lagi bersemangat untuk upload video apa saja oh tajam tajam ini daun teman-teman can you see nah tajam macam itu garib oke ini dia oke ini oke aku percaya petik satu dua itu ada banyak lagi teman-teman tapi ini ada satu masak mari kita petik dengan berhati-hati sebab daunnya sangat-sangat tajam one, two, three one, two, three yeay next kita cari lagi itu dia teman-teman not just that can you see this one also masak kita ambil ini masak juga sorry sorry to pick you aduh kamu sudah masak ma kita petik aduh ini sangat tajam aduh aduh aku lagi tiada sarung tangan teman-teman ya ini lihat teman-teman ini sudah dimakan ini sudah dimakan yang selalu aku ambil gambar dia disini video disini ini dimakan tupai teman-teman namun separuh lagi badan dia masih oke banyak sekali aku jumpa teman-teman di satu tempat ada dua ini juga ada yeay hai teman-teman ini masak itu masak itu masak itu masak banyak sekali teman-teman semakin saya di tengah sini semakin saya jumpa begitu banyak yang masak ya that's why I told to you I was lucky today lihat iya teman-teman buah ini jika saya tidak memetiknya sekarang biarpun dia masak di bahagian ini baru di bahagian sini teman-teman kalau saya tidak petik ini itu tupai akan makan tengoklah ini oh lihat teman-teman sangat kasihan ini juga sudah mulai dimakan teman-teman lihat ini sangat besar oke aku sakit teman-teman sebab ini aku bukan tujuannya mencari buah nenas tapi aku nampak begitu banyak yang masak teman-teman dan sayang kalau tak dipetik nanti habis dimakan haiwan two pie look at this the all of my friend I pick them just one places and I will find more and I will pick them ini masih budak lah ini teman-teman tapi dia tetap juga dimakan disini juga kita menjumpai banyak sekali teman-teman ini banyak yang masak I get two pieces just one places if I sell this buah nanas do you wanna buy the all of my friend banyak betul masak disini ini sempat ah tuh masak masak teman-teman sangat banyak yang masak disini ya dan masih banyak lagi yang itu juga masak teman-teman disana besar why so many so big dimakan tuh pie waduh teman-teman banyak saya petik buah nanas masak banyak sekali teman-teman so now tidak tahu saya nak simpan dimana tapi saya ada plastik kecil dan mudahan muat lah disana ya so here I pick a tree okay over here have one two three four five so cute six okay over here is one two three four five two banyak lagi di dalam sana teman-teman tapi aku tuh takut sebab dia ini daun dia sangat tajam okay nanti saya akan balik lagi disini ini aku ada buat makanan sarapan teman-teman untuk kesana aku letak sebab ini yang saya baru jumpa tadi banyak teman-teman so saya tidak sanggup untuk hanya lalu tanpa memetik buah-buah nanas yang masak banyak ini inilah yang saya buat saya letakkan semua barang-barang saya ini handphone ini makanan dan ini yang pertama saya petik saya sudah dapat berapa three three two I pick the first saya sampai disini and now is saya akan angkat ini semua disana saya akan kumpul dan later I will show you how much I get this pineapple fruit okay buah nanas oke teman-teman tunggu ya teman-teman plastik beras 10 kilo oke sampai penuh seperti ini teman-teman begitu banyak saya dapat buah nanas apa yang kita dapat lebih itu adalah blessing begitulah dalam kehidupan kita teman-teman kadang-kadang kita berjalan pada satu lorong yang kita tempuh kita berjalan meskipun panas meskipun harus berjalan jauh dan penat ke kaki kena luka oleh daun-daun tajam daripada tumbuhan sebab tujuan kita hanya satu kita sentiasa berhati-hati untuk menuju kelaluan kita namun dalam perjalanan kita tidak tahu kita mendapat berkat apa teman-teman dan seperti yang saya alami juga hari ini selama beberapa minggu kami disini teman-teman saya tidak pernah mendapat buah nanas sebanyak ini even I everyday going here to find buah nanas yang masak tapi kadang-kadang aku tujuh satu lepas tu beberapa hari lagi saya cari saya datang sini saya cari saya tidak dapat tapi kali ini teman-teman saya cuma tinggalkan tempat ini untuk baru tiga hari teman-teman but saya jumpa begini banyak buah nanas teman-teman oke bagi saya apa yang lebih itu dan apa yang saya tidak sangka-sangka yang saya dapat itu teman-teman bagi saya that is a blessing sekarang saya akan berdiri dan tujuan utama saya saya akan pergi ke ada lain disana teman-teman untuk upload video because i was in my farm already i just arrived just now i'm very very happy because of this i'm easy to saya seorang yang mudah merasa bahagia teman-teman biarpun saya hanya menjumpai ini sebab ia dalam makanan mereka tidak pernah membuat pikiran aku sakit teman-teman so i always love food sekarang saya akan angkat ini kesana dan kita akan ke ada lain thanks for your time for watching our channel short video or long video i hope that you always healthy dicukupkan dari apapun yang kamu perlukan sentiasa ada miracle dalam kehidupan yang tidak disangka-sangka stay safe at everywhere your goal ya teman-teman aku tidak tahu inggris aku ini but saya mau belajar teman-teman kalau ada yang mengajar BI teman-teman saya yang terutama akan ikut because i love bahasa inggris to learn speaking but saya tak ada sekolah teman-teman that's why i love to learn i don't care if people say that saya itu temberang ataupun apa but i love to learn english language i don't know can you teach me sebab aku rasa teman-teman english itu ya seperti bagus lah lebih mudah dikatakan berbanding dengan bahasa melayu yang banyak dicakap ok jangan lupa nah bye-bye bye i i i i i